assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas mengenai pakan untuk koral pakan untuk koral sendiri itu berbagai macam jenisnya ya ada roti vera ada kopepot atau mungkin yang lainnya ya yang kali ini yang akan kita bahas adalah roti vera itu adalah pakanan hidup untuk koral-koral kita ya Oke sebelum kita mulai video kali ini mungkin bisa memberikan subscribe nya dan tombol like apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Oke kita lanjut inilah roti vera ya roti vera ini saya beli di toko online di PH di daerah Surabaya kalau enggak salah itu dikirimkan bersama ada gelnya ya ice gel ini bentuk roti veranya yang hijau-hijau itu itu phytoplankton ya makanan untuk roti vera nanti bisa jelaskan lebih lanjut nah ini kita cari kita pindahkan ke wadah wadah seperti ini aja di sini kita bisa saya centrin saya pengen lihat roti veranya itu berbentuk seperti apa sih di atas bentuknya kayak debu-debu gitu aja namun dia bisa bergerak-gerak ya karena dia hidup sebentar ya di sini kita sewaktu sebelum menuangkan roti vera ke apa tank kita seperti biasa seperti kayak kalau kita pakai Red Sea B plus kita matikan skimmer pamnya dan wavemaker kita matikan dan semua ya biar eh roti veranya itu bisa apa ya kumpul di bawah atau bisa stay dulu gitu nggak nggak berantakan kena wavemaker dan pamnya return pam Oke setelah kita matikan nanti segera kita eh tuangkan roti vernya ya Hai Oke nih disini saya akan memberikan kasih lihat bentuk roti ver tuh seperti debu-debu gitu ya Hai bentuknya kalau kita senter dari samping itu akan terlihat Oke ini saya satu liter ya satu liter roti ver saya tuangkan langsung ke menteng saya sebenarnya ini maksimalnya sebenarnya kurang dari itu juga apa-apa jadi untuk ukuran tank saya sekitar 100 liter saya kasih satu liternya atau satu persennya ya satu persen dari total air yang ada di tank kita fungsi roti ver itu banyak-banyak ya selain diapakan koral dia juga bisa memakan sisa-sisa kotoran dari apa kotoran ikan atau kotor-kotor yang ada di dalam tank kita nah disini saya tuangkan Hai bener-bener saya atau akan agak merata lalu saya sedikit tuangkan ke samping terjuga ya kebagian sampai cember-cember sambagian yang terakhir ke saya tuangkan juga sebagian eh di disamnya ya biar terbagi buat nanti hai 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 oke Hai trak oh iya jadi nanti sebelum kita tuangkan biar itu enggak luber jadi airnya ini apabila kalian lakukan habis water change ataupun sebelum menambah apa top up air tawar itu baru kita tambahkan ya jadi biar dia tidak luber airnya di di tank kita setelah saya tuangkan roti vernya saya biarkan kurang lebih 20 menitan ya biarin dulu seperti ini sekitar 20 menitan saya pengen lihat reaksinya nanti hasilnya gimana terhadap koral-koral di tank saya ini kalau saya biasanya eh nanti setelah menyalakan ya saya nyalakan hanya water pump dan skimmer aja dulu eh water pump dan wave maker skimmer biasanya saya pending paling terakhir bisa sampai satu jam saya tidak nyalakan skimmernya di sini saya perhatikan ada kayak alga ya jadi kayak brown alga itu pada jadi mengumpul dia mau mengedap di bawah ya terkenal jadi kalian bisa lihat tuh agaknya lebih kayak terpisah di pada kalau disipon enak nih bisa bersih kali yang langsung dapet hai 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 saatnya setelah 20 menit 25 menit tadi saya akan nyalakan kembali wave maker dan return pumpnya ya pompa dari sumfilter untuk ke tank kita seperti tadi saya sampaikan skimmer saya masih nanti nyalainnya Oke kita nyalain dulu biar dia rata nah rotifer itu bisa tahan berapa lama sih di tank kita buat jadi makan koror itu bisa sampai sekitar dua minggu ya nah rotifer ini dia juga bagaimana dia bisa bertahan lama dia juga makan sebenarnya makannya itu adalah zuplangton jadi kita pas lagi beli-sain beli rotifer kita juga beli zuplangtonnya jadi buat makanan rotifer itu bisa bertahan kurang lebih ya sekitar dua mingguan lah ya sebelum kita adding eh rotifer lagi gitu ya kalau saya seperti ini sebulan sekali saya adding rotifer nantinya ya ini saya tadi saya tuangkan juga di di filter saya di sampel terus saya nanti setelah ini kita kita apa tuangkan saya tadi saya bilang saya akan tambahkan suplangton ya buat pakanan untuk si eh rotifernya ini nah ini suplangtonnya warnanya hijau biasanya dia suplangton ini jangan banyak-banyak kasihnya ya suplangton itu saya untuk 100 liter ini saya cuma kasih sekitar 3 ml aja 3 ml setiap hari ya jangan banyak-banyak jangan berpikir kalau nambahin suplangton yang banyak bisa lebih bagus enggak suplangton ini kalau kebanyakan dia malah akan menyebabkan eh alga tambah banyak ya jadi ada green alga itu bisa jadi alga belum nanti di di tank kita jadi jangan banyak-banyak saya adding untuk 100 ml ini saya semua adding sekitar 3 ml aja nanti langsung dituangkan di sampel terbisa di di langsung ke main tank bisa ya saya ingatkan kembali ya untuk suplangton ini bisa menyebabkan eh bertambahnya alga kalau saya sih setelah saya tambahkan eh suplangton ini misalkan nanti kira-kira rotifer udah habis saya nggak nggak tambahkan lagi takutnya malah jadi alganya semakin malah banyak Oke kita tungguan gitu aja nanti rotifernya itu akan makanan suplangton ini dan oral akan makan protifer kita ini saya beli sama resi juga ya nanti saya akan bahas lagi masalah resi Oke untuk penyimpanannya kita taruh di kulkas di pintunya biar dia untuk selalu bergerak dan tiap hari harus dikocok ya Oke seperti itu aja untuk video kita kali ini terima kasih udah menonton jangan lupa untuk subscribe buat yang belum terima kasih semoga kabar manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih terima kasih terima kasih